Sekarang kamu tinggal dikelilingi sama perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan yang lemah, yang tidak punya suami, yang tidak punya bapak, jadi aku bangga sih kamu menjadi kepala keluarga, gak cuma buat aku. Kalau emang mau nikah ya terbuka apa adanya, terus yaudah nih ke depannya kita maju lu semua inget gak sih, kita udah lu kalau emang udah ini udah gak usah mikirin masalah lu, terus yaudah maju lu semua gitu, sisanya kan siapa menipu siapa ya. Oke, menurut kamu hal tersulit apa buatku sebagai seorang istri? Menurut kamu hal tersulit apa mungkin yang aku lakukan kali ya, yang aku lakukan atau yang aku jalani sebagai seorang istri? Dari proses kita ketemu nih, itu kan juga gak gampang kan, gak kayak orang-orang biasanya. Waktu itu, ingat banget tuh fak-fak lagi bakar-bakaran, terus aku harus ketemu kamu sebelum flat malam dini hari ke Papua, pada itu lagi bakar-bakaran. Setelah itu gak punya sinyal tuh, hanya bisa SMS. Jadi sebelum ke kamu, aku deket juga sama cewek yang SMS-nya bisa tiga minggu setelah itu, karena dia gak biasa, terus hanya kamu yang mau bales SMS cepat gitu kan. Dan kamu hamil, aku harus balik-balik ke Papua, dan itu di masa pandemi, terus harus memutuskan stay di rumah gitu kan, karena memang program juga selesai, dan itu kan menurutku gak gampang juga tuh ya harus menerima kondisi itu. Menurutku sih gitu sih, gak kayak orang-orang lain gitu. Orang mungkin ada yang LDR-nya Bukit Tinggi Padang aja kayak udah berat banget, kita LDR-nya Padang dan Papua waktu itu. Itu yang menurutku. Hal yang sulit buatku jalanin. Menurutku gitu ya, terus kondisi kita sekarang kayak gitu kan, jadi masih struggle juga gitu kan, membesarkan si Boy, habis itu kondisinya kayak gini gitu sih. Menurutku sih itu sih. Kalau aku, kalau aku ditanya ya, apa hal tersulit kamu sebagai seorang suami, pasti menghadapi emosiku ya? Kayaknya semuanya salah aja ya. Gak ada yang betul. Padahal kamu yang salah. Apa satu momen yang bikin kamu merasa bangga sama aku? Nah ini kayak gini pertanyaannya. Gak sayang bawang-bawang. Satu momen yang bikin aku, yang bikin kamu bangga sama aku. Waktu kamu bisa masang gas. Apaan itu? Enggak lah. Kamu yang sebelumnya gak pernah masang gas, benerin apa. Masang ya. Masang lah. Sekarang kamu tinggal dikelilingi sama perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan yang lemah, yang tidak punya suami, yang tidak punya bapak. Jadi, aku bangga sih kamu menjadi, sekarang kamu jadi kepala keluarga, gak cuma buat aku, tapi juga ada ibuku, ada adikku, ada kai. Sekalipun, ya sekalipun dengan kondisi dan keterbatasan ini. Terima kasih. Aku bangga kamu berhasil ceboh kinkai pertama kali meskipun muntah-muntah di kamar mandi. Itu kan bagian komitmen, kan? Sekarang kamu? Satu momen yang bikin aku merasa bangga sama kamu, pas lagi lahiran sih, bu. Itu gak nyangka gitu ya. Setidaknya, aku malah sedihnya di aku ya. Lahiran bahagia? Ya, aku mengatur jadwal yang panjang ketika itu kan. Jadi, biar bisa hadir di lahiran kai. Agak lama waktu itu di Papua. Kemudian, ketemu sama suspek juga. Ingat gak, waktu itu aku harus ketemu sama doang, ternyata dia positif. Lagi jaman-jaman COVID. Aku harus naik kapal 24 jam dari Bintuni ke Sorong dulu. Habis itu, rapid hampir 2,5 juta waktu itu. Untuk menyocokkan jadwal lahiran. Terus, lahiran kita jaman COVID. Ada asuransi, tapi sama aja di bangsal juga. Di isolasi juga gitu. Gak kayak yang kita bayangkan lahirannya waktu itu. Jadwalnya sama dokter, malah sama bidan gitu kan. Terus, ngeliat kamu berjuang. Itu, gak nyangka sih Farah Devana bisa lahiran normal. Kamu pengennya lahirannya sesar. Ingat gak kita diskusi? Ya, udah sesar aja lah apa normal-normal. Iya, tapi sebelum-sebelumnya juga kamu bilang kan. Udah sesar aja lah apa normal-normal. Pas udah kontraksi. Iya, tapi sebelum-sebelumnya kamu bilang kan. Udah, Kak, sesar aja lah gitu. Lebih cepet lah. Kamu soalnya gak bangun soalnya. Kapan kamu merasa paling bersyukur atas kehadiran aku? Bawang lagi nih. Enggak, enggak, enggak. Ya, kita punya momen yang seru dalam menjalani kehidupan ini. Setelah memutuskan pindah ke Jakarta. Terus, menghadapi. Kamu tahu gak sih? Pas lagi itu, akhirnya kita harus pindah ke apartemen. Apartemen. Itu aku bersyukur sih. Ya, artinya apa? Tidak memperkuru suasana ketika itu. Jadi kayak, yaudah nih. Kamu bener-bener terima. Aku ngerasa kayak kamu nerima aku. Dengan segala gala-gala. Dengan segala, ya perlu dimatikannya. Enggak dibahas-bahas sampai sekarang gitu kan. Terus kayak, ya nerima aja. Terus kita, yaudah nih. Kita pindah gitu kan. Aku bersyukur banget ketika itu sih. Jadi kayak gak nambah beban aja gitu jadinya. Oh, ini waktu konflik sama ibu martelaku. Menurutku, aku bersyukur ketika itu. Jadi kayak gak. Kamu kayak ingin tidak memperkuru suasana ketika itu. Banyak banget masalah. Kapan aku bersyukur atas kehadiran kamu? Menurutku ya, emang bener kayak nikah tuh emang di waktu yang tepat gitu. Pas kita nikah, dan untung nikahnya sama kamu. Tapi aku gak kebayang kalau nikahnya sama orang lain. Terus kan kita ke Padang. Terus segala konflik yang ada di Padang. Terus sampai akhirnya kita pindah dan ajak mama di sini. Terus aku bener-bener bersyukur sih. Kayak aku gak kebayang kalau waktu itu aku belum menikah tuh. Aku akan mengambil keputusan apa gitu. Dan kalaupun waktu itu aku tidak menikahnya dengan kamu. Menikahnya bukan sama kamu. Aku juga gak tahu tuh. Mungkin keputusannya akan aku ambil beda gitu. Mungkin aku kaburnya kali ya gitu. Tapi pas ada kamu sih kayak, Kamu sekalipun kamu diem gitu ya. Terus kayak, tapi kayak gestur kamu tuh. Kayak ayo nih kita hadapin aja bareng-bareng deh. Mau ngapain juga gitu, ayo gitu. Aku bersyukur sih. Alhamdulillah. Pernikahan itu menyenangkan kok kalau ketemu orang yang tepat. Kalau sebelum menikah semuanya udah selesai diobrolin gitu. Sekarang tinggal dijalanin. Ternyata emang gak perlu buru-buru. Dulu umur 25 aku pengen menikah dengan pacarku yang entah siapa itu. Dan gak kebayang kalau nikahnya sama dia sekarang jadinya apa gitu. Jadi emang nikah tuh gak perlu buru-buru. Memang bener-bener perlu udah siap. Umur berapapun aku nikah hampir 30. Umur berapapun. Dan memang menikah itu emang bener-bener menerima dua keluarga tuh. Bukan cuma ketemunya tiap lebaran doang. Tapi semua konflik keluarga dia jadi konflik gue. Konflik keluarga gue jadi konfliknya suami. Jadi emang bener-bener nikah tuh emang nikah dua keluarga gitu. Jadi kalau bisa dipikirin lagi. Emang dilihat banget tuh si keluarga pasangan kita tuh seperti apa. Dan bener-bener harus tahu ya. Kalau udah tahu kan tinggal milih. Kalau emang menerima ya resikonya apa. Kalau gak menerima ya gitu sih. Jadi yang ingin gue sampaikan di tiga tahun yang lalu. Adalah satu nikah itu bener-bener menyenangkan. Aku senang menikah dengan kamu. Asal ketemu sama orang yang tepat. Orang yang bener kita butuhin. Yang kedua gak perlu buru-buru memang udah ada timingnya. Tuhan udah punya timingnya. Yang ketiga kalau mau nikah emang bener-bener harus lihat keluarganya, semuanya. Dan bener-bener kayak dipelajari dan mau menerima semua resikonya gitu. Intinya yang paling penting itu adalah menerima diri kita dulu sendiri gitu ya. Maksudnya kelebihan dan kekurangannya waktu itu kan memang kita lama tuh untuk berdiskusi itu kan. Terus kayak bisanya itu ya terima pasangan pada saat ini gitu. Udah gak usah mikirin keluarganya, masa lalunya, lebih ke situ sih. Terus emang bersyukur banget ketika itu adalah kita bisa ngebangun komunikasi walaupun jauh gitu. Terbuka, bener-bener terbuka kan kemarin. Waktu itu tuh emang ya kalau emang mau nikah ya terbuka apa adanya. Terus yaudah nih ke depannya kita maju lu semua inget gak sih? Kita udah kalau emang udah ini udah gak usah mikirin masalah lu terus maju lu semua gitu. Sisanya kan siapa menipu siapa. Sama-sama ditipu nih kita. Kamu udah baca? Terima kasih ya. Terima kasih ya Bapak. Kayaknya setelah kita menikah tuh, eh setelah punya anak lah ya. Setelah punya anak tuh kita jarang punya waktu ngobrol. Eh ngobrol berdua tuh ada, tapi yang kita obrolin tuh soal anak lah. Soal pindah rumah, problematikal lah. Tapi kayak kita jarang yang kayak gini nih ngobrolin soal kamu bersyukur sama aku. Apa masalah apa, apa yang aku banggain kayaknya. Ini jadi ya meskipun kaget dan berurai air mata ya. Ini jadi tempat yang, ini jadi momen sih untuk kita bisa ngobrol lagi. Mungkin kayaknya habis ini kita lanjut. Ngobrolinnya di jalan pulang. Kalau gue itu, pas lagi kamu ngasih pertanyaan-pertanyaan peran nikah itu kan. Oh iya, pas sebelum menikah. Sebelum-sebelum menikah gitu. Terus menjelang mau menikah juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang menguji gitu kan. Ini kayak, ini gimana, gimana. Cuma kan waktu itu kan gak pernah hadap-hadapan tuh. Teleponan ya? Teleponan. Teleponan, beda waktu dua jam. Dia jam 8, saya jam 10 gitu kan. Terus kita punya momen bersama, tapi gak pernah emang yang ngulang pertanyaan-pertanyaan itu kan. Peran-peran kayak gini kan emang pernah tanyain dulu gitu kan. Ya, aku lupa lagi. Tapi emang gak kita ulang lagi yang setelah punya anak, setelah pindah ke Jakarta. Terus apa yang dirasain, ya gak nyangka aja bisa. Bisa mengungkapkan. Gue gak pernah ngeliat dia kayak gini. Berair mata ngomongin. Iya. Kalau di telepon kan gak? Gak ada emosinya, gak kelihatan ya. Kita juga mau tidur juga jarang cerita-cerita. Udah gak jarang, udah gimana. Tidurin anak, pasti. Gitu sih. Gitu sih. Oke. Terakhir, kayaknya kalau gitu.